Euforia pelaksanaan Upacara Hood ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, IKN, dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Setidaknya ada seribu orang, di luar undangan, yang ingin hadir di Acara Hood RI di IKN. Masyarakat umum yang ingin menyaksikan Upacara Hood ke-79 RI ini akan dikoordinasi oleh pemerintah Provinsi Kaltim, mereka akan ditempatkan di titik-titik tertentu yang lokasinya sudah ditentukan. Sementara itu persiapan Upacara Hood ke-79 RI 17 Agustus 2024 di IKN Kaltim terus digeber pemerintah daerah termasuk kepolisian untuk pengamanan. Salah satu yang disiapkan oleh Polda Kaltim adalah rute yang akan dilalui tamu-tamu VIP, VVIP, tamu undangan hingga peserta Upacara Hood RI 17 Agustus 2024. Untuk diketahui, Polda Kaltim akan mulai melakukan pembatasan kendaraan di H3 jelang Upacara Hood RI 17 Agustus 2024. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim maka BP Muhammad Roni Mustafa mengatakan, untuk rute keberangkatan tamu VIP, VVIP, dan masyarakat undangan, akan melewati Jalan Tol IKN Seksi 3 Akarangjoang KKT Karyangau dan Seksi 3 BKKT Karyangau Simpang Tempadung, kemudian melewati Jembatan Pulau Balang, Simpang Riko, Simpang Pemaluan, dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Kami drop di sana, kata Roni, di Balikpapan, Kamis, 4 Juli 2024. Dia juga menjelaskan, pada setiap rute yang dilewati, ada Persimpangan-persimpangan yang rawan kepadatan, crowded, dikutip Tribun Kaltim. Code dari Kompas.com, untuk mengatasinya Polda Kaltim akan memecah jumlah personel, baik anggota kepolisian lalu lintas, anggota sabara, maupun dinas perhubungan, Polda Kaltim telah memetakan seluruh rute keberangkatan, dan juga kepulangan tamu VIP, VVIP, dan masyarakat undangan. Sedangkan untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan upacara HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia akan dikoordinasi oleh Pemprov Kaltim, mereka akan ditempatkan di titik-titik tertentu yang lokasinya sudah ditentukan. Pold Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!